Intro Assalamualaikum dolor Bagaimana kabarnya di Jumat yang lumayan panas ini ya dolor ya Alhamdulillah hari ini gak hujan sampai dengan tengah hari Sehingga kita bisa beraktivitas Kita bisa mencari rejeki yang berkah Dan yang tentunya harus selalu jaga kesehatan ya dolor Untuk video kali ini Mas Goh ingin berbagi saja Ini masalah yang ringan-ringan saja dolor ya Hanya seputar informasi saja Jadi masih banyak yang awam dan menanyakan bahwa Apakah bisa kepesertaan BPJS kesehatan kita itu digantikan oleh orang lain Misalkan Yang terdaftar adalah Ayahnya Tapi yang sakit pamannya Karena tidak serumah Dan mungkin usianya hampir-hampir sama Atau yang memper-memper Yang penting pamannya yang gunakan boleh atau tidak Simak terus ya dolor Untuk informasi ini Simak terus Jangan lupa yang belum subscribe Segera subscribe ke channel Mas Bro Agar selalu bisa memberikan informasi Seputar BPJS kesehatan BPJS keterangga kerjaan Bansos Serta layanan publik lainnya Seperti informasi-informasi sebelumnya Yang ada di video-video saya sebelumnya Juga pernah mengulas ini Bahwa Kepesertaan BPJS kesehatan kita itu adalah Persifat individual Yang pertama itu Sifatnya adalah individual Jadi itu digunakan untuk per orang Per orang Berdasar apa? Yaitu berdasar dari nomor induk pendudukan yang terdaftar di Dispenduk Capil Yang saat ini sudah terintegrasi dengan sistem di BPJS kesehatan Itu yang kedua Yang berikutnya adalah Karena sifatnya ini sudah terdaftar dan terintegrasi Maka ada satu sistem lagi Dimana Terdaftarnya harus dalam satu KK Jadi ketika kita mendaftar peserta BPJS Otomatis satu KK itu terikut semua Nah Dengan adanya seperti itu Maka itu dianggap sebagai satu pengikatan ya Pengikatan supaya Semua masyarakat Semua warga negara Indonesia Ini bisa terkaper oleh BPJS kesehatan Karena sifatnya yang individual Dan menggunakan NIK KTP Memang secara fungsinya Itu tidak bisa dialihkan Jadi kalau yang terdaftar A Maka yang berat menggunakan adalah si A Jadi tidak bisa digantikan oleh si B atau yang lain Dengan alasan apapun Memang dulu masih sering kali Di awal-awal BPJS muncul itu Masih sering kali ada fraud ya Atau penyelewengan Dimana kartu tersebut digunakan oleh Orang yang tidak berhak Sehingga Ada satu akibat yang muncul Ketika yang bersangkutan sendiri yang sakit Rekam medis yang sudah ada di rumah sakit Itu tidak sesuai dengan apa yang Didiagnosakan baru oleh dokter kepada pasien tersebut Oleh karenanya Dengan seiring berjalannya waktu BPJS juga lagi memperbaiki mutu layanannya Maka Yang dulunya tidak terintegrasi dengan NIKKTP Sekarang sudah terintegrasi dengan NIKKTP Yang dulunya ada beberapa poli itu yang Tergolong mahal Itu yang sering kali kecolongan Itu bisa dilakukan Gunakan orang lain Sekarang harus menggunakan fingerprint Harus menggunakan sidik jari Ketika mau kontrol atau Periksa ke rumah sakit Nah ini kan juga Tahapan-tahapan yang memang sudah ada progresnya Dari BPJS Kesehatan Dimana Penggunaan kartu peserta BPJS ini Tidak bisa diselewengkan Atau digunakan oleh orang lain Yang tidak terdaftar sebagai anggota Saat ini sudah banyak sekali Pemerintah-pemerintah daerah Yang juga secara Berinisiatif Untuk bekerjasama dengan BPJS Menanggung Kesejahteraan Atau pelayanan kesehatan Bagi masyarakatnya Yang dinilai kurang mampu Yang mungkin saat ini Belum terdaftar Atau Kurang mampu Dan tidak terdaftar PBI Jadi Itu diambil alih oleh Pemerintah daerah Jadi ada yang namanya ABBD Ada juga nanti Yang kerjasama Seperti konsorsium Antara kesepakatan Antara BPJS Kesehatan Dengan pemerintah daerah Sehingga Masyarakatnya hanya cukup Bawa KTP saja Untuk berobat Ke fasilitas kesehatan Baik puskesmas Maupun ke rumah sakit Jadi Yang perlu ditekankan adalah Pemakaian atau penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Tidak bisa dipergunakan Oleh orang lain Selain yang terdaftar Sebagai peserta Karena sifatnya yang Individual Dan sudah terintegrasi Dengan NIK KTP Yang bersangkutan Itu nanti ini Jangan lupa yang belum subscribe Segera subscribe Dengan mas bro Agar selalu bisa memberikan Informasi Seputar BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Bansos Serta informasi layanan Publik lainnya Maduro Dulur Selamat menikmati